Pendekar Budiman jilid 6. Hal 1-6 gak ada tiang syoci ya, harap kau ampunkan dia. Memang benar tidak disengaja ia melukai kau, sinar mati gadis itu berubah heran. Apa? Kau yang akan dibunuhnya bahkan memintakan ampun? Tanda petik. Ia memang benci kepadaku, kepada suhu-suhuku. Sudahlah, ampunkan saja dia, juga Lo Taijin yang merasa ketakutan dan tidak enak sekali melihat peristiwa ini, berdiri dan berkata, Kiang Pangcu, harap kau suka memberi maaf kepadanya. Untuk apakah ribut-ribut dengan orang sendiri? Dan pula karang sudah jauh malam, harap kau maafkan, aku harus pulang karena besok banyak sekali pekerjaan yang harus ku selesaikan. Setelah berkata demikian, pembesar ini lalu menjurah kepada Chun Eng dan Chiang Le, yang dibalas oleh gadis itu, Lo Taijin merasa ngeri, melihat tangan gadis itu masih saja mengalirkan darah. Maka ia lalu buru-buru mengajak Lai Sui untuk segera meninggalkan tempat itu. Bimoli masih berdiri sambil menundukkan mukanya di depan Chun Eng, sementara itu, kakek bongkok dan kakek buntung masih terus saja minum arak, seakan-akan tidak terjadi sesuatu yang hebat. Siang Tung Hem, Beng San Kui. Bawa dia ke belakang, keram dalam kamar gelap perintah Chun Eng kepada dua orang kakek itu. Siang Tung Hem dan Beng San Kui saling pandang, akan tetapi mereka pun tidak berani membantah perintah ketua ini, dan tak lama kemudian Bimoli dipegang tangan kiri kanannya oleh dua orang kakek itu yang membawanya pergi dari situ. Terdengar isak tangis nenek itu ketika ia dibawa pergi. Gokoko, harap kau maafkan kekurang ajaran Bimoli. Aku akan memberi hukuman yang setimpal padanya, kata Chun Eng sambil mulai membalut tangan kirinya dengan sapu tangan. Chiang Lai merasa jemuh dan tidak enak hati sekali melihat sereja peristiwa tadi. Akan tetapi ketika ia melihat tangan kiri gadis itu yang berdarah, timbul rasa haru dan kasihan. Betapapun juga, boleh dibilang gadis itu telah menolongnya, bahkan menolong nyawanya karena harus ia akui bahwa serangan gelap tadi benar-benar amat berbahaya dan ia tidak berdaya untuk menghindarkan diri. Kini, tangan yang kecil dan halus itu berdarah karena menolongnya. Melihat betapa tangan kanan Chun Eng amat canggung membalut tangan kirinya sendiri, pemuda itu lalu menghampiri dan berkata, Biarlah aku membalut tanganmu, Nona. Tanpa menanti jawaban, ia lalu mengambil sapu tangan itu dan mulai membalut tangan Chun Eng yang terluka, setelah menaruhkan obat bubuk warna putih yang selalu berada di kantongnya untuk membuat luka itu lekas kering dan mencegah panas. Ketika pemuda itu sedang membalut tangannya, Chun Eng memandang dengan matlah, tertutup dan mesra sekali. Ia mendoyongkan tubuhnya mendekati pemuda itu lalu berbisik, Koko, kau baik sekali. Aku, aku suka kepadamu, melihat betapa gadis itu makin mendekat sehingga sebagian rambut yang panjang hitam itu membelai pipinya, Chiang Le menjadi berdebar dan cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya membalut. Kemudian ia melangkah mundur tiga tindak dan menjura lalu berkata, Chiang Pang Chu, sekarang aku bermohon diri. Terima kasih atas segala kebaikanmu. Biarlah lain kali kalau ada kesempatan aku akan membalas keramahanmu itu, terbelalak Matu Chun Eng mendengar ucapan ini. Apa? Kau hendak pergi? Jangan Koko, jangan pergi dulu. Kau harus bermalam di sini. Bukankah kau tamuku, tamuku yang kami hormati? Kau harus bermalam di sini Koko, ia mengulang dengan suara memohon. Chiang Le ragu-ragu, akan tetapi ia lalu menjeleng kepala. Tidak usah, Nona. Aku sudah cukup banyak menimbulkan repot padamu. Aku harus pergi dari sini, berkerut kening gadis itu dan untuk beberapa lama ia diam saja. Chiang Le tidak tahu bahwa gadis ini sedang memutar otaknya yang cerdik dan penuh tipu. Kamu selihat kemudian gadis itu menarik nafas panjang dan nampak sedih sekali. H. W. A. Ing-hiong, kalau kau berkeras hendak pergi, aku yang bodoh juga tak dapat berbuat sesuatu. Bagaimana aku dapat menahanmu? Akan tetapi, dengan terjadinya hal tadi, hatiku merasa tidak enak dan lenyap kegembiraan kita. Kau mau pergi? Baiklah, akan tetapi lebih dulu temanilah aku minum tiga cawan arak. Chiang Le merasa serba salah. Ia telah minum arak terlalu banyak daripada semestinya. Ia bukan seorang peminum dan beberapa cawan tadi saja sudah membuat kepalanya mulai terasa ringan sekali. Akan tetapi, bagaimana ia dapat menolak? Chiang Xio Chia, maafkanlah aku. Sekarang aku sudah cukup banyak minum arak. Baiklah aku berjanji bahwa lain kali, kalau aku kebetulan lewat di kota ini, aku akan menemani minum arak, tidak hanya tiga cawan, bahkan sepuluh cawan ia mencoba tersenyum. Akan tetapi Chun Eng tampak marah dan kecewa. Hektometer, jadi sedemikian saja kah penghargaan Hwa Ing Hyong kepadaku? Aku telah mengundangnya, menjamunya, permintaannya untuk mengurangi hukuman para penjahatku turuti, bahkan baru saja aku telah melepaskan dia dari bahaya maut sehingga tanganku berdarah. Dan sekarang hanya menemani minum tiga cawan arak saja dia tidak mau. Ah, aku benar-benar telah merendahkan diri terlalu sekali, dengan amat pandainya, tiba-tiba Chun Eng dapat mengeluarkan air mata dari kedua matanya dan Nona cantik ini mulai menangis. Tentu saja Chiang Le menjadi sibuk sekali ah, jangan kau berpikir bahwa aku memandang rendah kepadamu, Nona, kemudian melihat Nona itu tetap menangis, ia menghela nafas, baiklah, baiklah, aku menemaniku minum tiga cawan lalu aku pergi. Akan tetapi jangan mencertawakan kalau aku menjadi mabok karenanya Chun Eng mengangkat mukanya dan dengan air mati masih membasahi pipinya, gadis itu tersenyum. Koko, kau baik sekali, terima kasih mau tak mau Chiang Le tersenyum juga melihat gadis ini. Baru saja menangis, sudah tersenyum lagi dan diam-diam ia mengakui bahwa gadis ini benar-benar cantik dan menarik hati sekali. Hanya sayang, ah, ia mencela diri sendiri, mengapa ia menyayangkan? Perduli apa dengan Nona ini? Ia tidak berhak memikirkannya. Dengan langkah tetap Chiang Le lalu menghampiri bangkunya yang tadi dan duduk sambil menanti Chun Eng menuangkan arak ke dalam cawan. Hwa Ing-hiong, kata Chun Eng sambil menukarkan cawannya sendiri dengan cawan Chiang Le, baru sekarang aku bertemu dengan orang seperti engkau. Sayang sekali kau mau buru-buru pergi saja, sesungguhnya aku merasa berbahagia kalau kau suka tinggal untuk beberapa lama di sini atau bahkan selama hidupmu tinggal bersamaku di sini. Aku suka kepadamu, terus terang saja, aku suka sekali kepadamu. Biarlah perpisahan ini akan selalu menjadi kenang-kenangan, maka mari kita bertukar cawan. Aku takkan melupakanmu, sahabatku yang baik. Chun Eng mengangkat cawannya. Chiang Le tak dapat menjawab. Mukanya sudah menjadi merah karena jengah dan malu. Kata-kata apa yang dapat ia ucapan terhadap pernyataan seperti itu? Ia lalu mengangkat cawannya pula dan mereka minum arak itu dengan sekali teguk. Kembali Chun Eng mengisi cawan-cawan yang sudah kering. Cawan kedua ini untuk bersyukur bahwa kau telah terhindar daripada bahaya maut karena hal itu memang betul-betul terjadi dan tidak ingin menyinggung perasaan nona itu. Chiang Le menurut saja dan minum pula araknya yang kedua ini, kepalanya mulai terasa pening dan denyut darahnya makin cepat. Selaka, pikirnya, mabuklah aku? Akan tetapi pemuda ini masih dapat mempergunakan lewekannya untuk mengatur jalan darahnya dan memperkuat dirinya. Cawan ketiga untuk pertemuan kita yang mesra ini Chun Eng mengangkat cawannya dan memandang kepada Chiang Le dengan kerling matu demikian tajam dan senyum demikian menarik dan manisnya sehingga ketika Chiang Le mengangkat cawannya sendiri memandang kepada gadis itu, ia melihat seorang bidadari yang luar biasa aloknya berdiri di depannya. Dengan kepala makin bingung dan tidak karuan, Chiang Le cepat-cepat menenggak araknya yang ketiga. Ia lalu menaruh cawan kosong itu di atas meja, menghela nafas lega lalu menjura kepada Chun Eng dan berkata, Sekarang maafkan aku, Nona. Aku harus pergi setelah berkata demikian. Ia buru-buru membalikan tubuhnya agar jangan melihat lagi senyum yang manis sekali dan kerling yang seakan-akan membetul semangatnya itu. Chun Eng tidak menahannya, bahkan tidak mengeluarkan sepatah pun kata-kata. Akan tetapi gadis ini memandang kepada pemuda itu dengan senyum melebar ketika melihat betapa Chiang Le ketika membalikan tubuh tadi tidak menuju keluar, bahkan menuju ke dalam rumah. Kemudian, pemuda itu terhuyung-huyung dan hampir roboh kalau saja Chun Eng tidak cepat melompat dan memeluknya, hati-hati, koko, kau nanti jatuh, tegurnya dengan senyum dikulum dan suara merdu dan halus. Chiang Le benar-benar bingung ada bau yang harum menusuk hidungnya, bukan bau warak tadi. Tiba-tiba ia teringat bahwa ketika minum cawan kedua bau harum ini lebih keras lagi memasuki tenggorokannya. Ah, selaka, pikirnya. Tentu wanita ini telah mencampur racun di dalam arak yang diminumnya. Ketika ia merasa betapa Chun Eng memeluknya, ia cepat memberontak dan membentak. Kau mencampuri apa dalam arak tadi, akan tetapi Chun Eng hanya tertawa-tawa saja dan terdengar ia berkata, Ah, kau mabok, kau lucu sekali, koko yang manis kembali Chun Eng hendak memeluk karena tubuh Chiang Le bergoyang-goyang hendak jatuh. Kurang ajar, kau tentu meracuniku kata Chiang Le dan pemuda ini segera mengangkat tangan kanan untuk menampar muka nona itu. Akan tetapi ternyata bahwa tenaganya telah menjadi lemah dan ketika Chun Eng mau undukkan kepala, tamparannya mengenai tempat kosong dan kini bahkan lengannya itu melingkari leher nona itu seperti orang yang memeluk kekasihnya. Kokoku yang manis, kata pula Chun Eng sambil merangkul Chiang Le dan ditariknya pemuda itu menuju ke kamarnya di bagian barat gedung. Chiang Le seperti orang yang setengah pingsan, tidak ingat apa-apa dan dengan tersaruk-saruk setengah ditarik oleh Chun Eng, ia menurut saja dibawa ke dalam kamar bertirai halus itu. Dua orang itu tidak tahu bahwa semenjak pertemuan dalam perjamuan tadi, telah ada bayangan orang yang mengintai mereka. Bayangan ini adalah seorang kakek yang berpakaian sebagai seorang sastrawan dan yang berwajah sabar sekali. Sungguh luar biasa gerakan kakek ini karena biarpun yang berada di dalam ruangan itu orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, namun tak seorang pun di antara mereka yang dapat mendengarkan gerakan kakinya. Ketika Chun Eng merangkul Chiang Le yang sudah setengah pingsan dan mabok karena pengaruh obat yang dicampurkan dalam arak oleh Chun Eng, tiba-tiba datang lain bayangan menyambar dan mengintai. Berbeda dengan bayangan pertama, yakni sastrawan itu, bayangan kedua ini memandang ke dalam dengan metu bernyala-nyala. Tak lama kemudian datang lagi seorang kawannya yang juga mengintai di sebelahnya. Dua orang ini adalah dua orang kakek yang berpakaian pendeta dan berwajah sama. Mereka saling pandang dengan muka merah dan seorang di antaranya berbisik. Kurang ajar sekali, Chiang Le. Benar-benarkan dia hendak mengecewakan kita dan demikian lemah menghadapi wajah cantik. Yang bicara ini adalah Te Lomo, sedangkan Tian Lomo hanya mengerutkan keninya memang dua orang yang baru datang ini adalah Tian Te Siang Mo, guru dari Chiang Le yang selama ini diam-diam dan dari jauh mengikuti perjalanan murid mereka untuk melihat sepak terjangnya. Ketika Chiang Le berada di rumah ketua Heikin Kaipang, kedua orang iblis ketua ini merasa heran. Mereka dulu pernah datang di tempat ini, yakni ketika mereka mengalahkan ketua dari Heikin Kaipang dan membuka rahasia Bimo Ii dan Siang Tung. Him sebagaimana yang telah dituturkan oleh Chun Eng kepada Chiang Le. Tian Te Lomo lalu mengadakan penyelidikan di dalam kota dan mendengar bahwa kini Heikin Kaipang merupakan perkumpulan yang kuat dan bahkan membasmi kejahatan, mereka merasa lengga. Akan tetapi ketika dinanti sampai malam murid mereka belum juga keluar dari rumah itu, mereka merasa curiga dan segera melakukan penyelidikan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan tahu-tahu mereka menyaksikan betapa dalam keadaan mabok, Chiang Le dirangkul dan dituntun oleh ketua Heikin Kaipang yang cantik dan genik itu memasuki kamarnya. Tian Te Lomo menjadi marah sekali. Mereka telah mendengar akan sifat-sifat cabul dan genit dari Chiang Pangcu, ketua Heikin Kaipang, dan kini melihat Chiang Le seperti melayani kehendak wanita ini, mereka menjadi kecewa sekali. Yang amat mengherankan, biarpun kedua iblis tua ini amat liai, juga tidak melihat adanya bayangan sastrawan tua yang mengintai di tempat itu, sebaliknya sastrawan itu dapat melihat mereka. Anak itu lebih baik mampus di tangan kita daripada mencemarkan nama baik kita kata Te Lomo yang berwatak lebih keras daripada kakaknya. Akan tetapi sebelum mereka bergerak, tiba-tiba melayang bayangan yang gesit sekali bagaikan seekor burung Garuda menyambar ke dalam kamar itu. Tian Te Lomo terkejut dan meretapu lalu melarang turun. Yang lebih kaget adalah Chun Eng. Ia telah merasa girang sekali karena berhasil membuat Chiang Le tidak berdaya. Gadis ini benar-benar jatuh hati kepada pemuda itu dan ia hendak berusaha membuat pemuda itu menjadi kekasihnya atau kalau mungkin, menjadi suaminya. Ia percaya akan kecantikan dan kecerdikannya. Biarpun pemuda ini keras hati, namun ia telah mendapat daya unuk membuat Chiang Le menurut kehendak hatinya. Sambil membisik-bisikan rayuan yang mesra, ia telah menarik pemuda yang telah lemas tak berdaya itu dan membaringkannya di atas pembaringannya yang indah. Dan pada saat itu, ia melihat bayangan yang luar biasa gesitnya memasuki kamarnya. Kurang ajar, siapa kau berani masuk ke dalam kamarku? Bentak Chun Eng. Ia tadinya mengira bahwa ini mungkin Bimoli yang telah dapat melepaskan diri dan hendak mengganggu Chiang Le maka ia telah mencabut sepasang goloknya dan berniat membunuh Bimoli yang dianggapnya terlalu sekali. Akan tetapi ketika melihat bahwa yang datang dan yang kini telah berdiri di depannya dengan senyum mengejek itu adalah seorang laki-laki tua berpakaian sasrawan, Chun Eng terpegun. Ia tidak kenal siapa orang ini. Siapakah hengkau dan perlu apa kau berlancang memasuki kamarku tanpa permisi? Sastra Fsantua itu menudin ke arah Chiang Le dan berkata, lohu datang hendak membawa dia keluar dari sini. Nona, namamu sebagai ketua Hekin Kaipang telah ternama dan terkenal sebagai seorang gagah yang tidak tercela, Apakah kau sekarang hendak merusak namamu itu hanya karena ketampanan wajah seorang pemuda? Salah, kau salah. Setelah berkata demikian, sekali bergerak saja, sastra wan tua itu telah melompat ke dekat pembaringan Chiang Le dan di lain saat, pemuda itu telah dikempit di bawah lengan kirinya. Setan tua, lepaskan seru Chun Eng marah sekali. Siapakah kau berani sekali mencampuri urusanku? Sungguh tak bermalu hal 20-21 gak ada. Lu Liang Siu Chai, seorang di antara pelayan dari Pak Kek Sian Su itu tersenyum sabar. Bukan mencampuri urusanmu, Chiang Mu. Soalnya ialah bahwa aku telah melihat sendiri betapa pemuda ini telah menolong seorang pemuda sastrawan. Oleh karena ini maka aku merasa menjadi kewajibanku untuk membalas budinya itu terhadap orang segolonganku. Pada saat itu Chun Eng telah tiba di situ dan gadis ini terkejut bukan main ketika melihat Tian Te Siang Mu berada di situ dan mendengar bahwa sastrawan tua yang merampas kekasihnya itu adalah Lu Liang Siu Chai, tokoh luar biasa yang sudah banyak dikenai namanya. Siapakah orang di dunia Kang Ou yang tidak mengenal nama Lu Liang Chiang Kun? Lu Liang Siu Chai, dan Lu Liang Nung Jin, tiga tokoh utama berpakaian perwira, sastrawan, dan petani, tiga orang murid dan pelayan dari Pak Kek Sian Su, guru besar yang ditakuti oleh semua orang itu. Melihat mereka ini, Chun Eng segera mengeluarkan jerit rahasia dari perkumpulannya dan sebentar saja terdengar suara kaki yang banyak sekali mendatangi tempat itu. Pertama-tama yang muncul adalah Siang Tung Hem dan Beng San Kui. Akan tetapi dua orang kakek tokoh He Kin Kaepang ini pun berdiri tertegun dan tidak berani sembarangan bergerak ketika melihat Tian Te Siang Mu. Adapun Lu Liang Siu Chai mengeluarkan suara ketawa perlahan, kemudian mengejot kedua kakinya dan bagaikan sesosok bayangan setan tubuhnya telah melayang keluar dari tempat itu sambil mengempit tubuh Chiang Li. Siu Chai tua bangka, lepaskan dia seru Tian Lomo dan diikuti oleh adiknya, ia lalu melompat mengejar. Chun Eng dan dua orang kakek pembantunya itu tidak berani mengejar dan mereka hanya saling pandang dengan muka pucat. Ketika para pemimpin He Kin Kaepang tingkat. Dua kebawah datang berturut-turut mendengar pekik tanda rahasia tadi. Chun Eng dengan mendongkol dan kecewa sekali lalu membubarkan mereka. Kemudian ketua dari He Kin Kaepang, nona cantik ini, lalu kembali ke dalam kamarnya menjatuhkan diri di atas pembaringan dan menangis terisak-isak dengan amat sedih dan kecewanya. Siu Chai, benar-benarkah kau tidak mau melepaskan dia seru Tel Lomo ketika dia dan kakaknya mengejar Lu Liang Siu Chai? Dia itu murid kami, tahukah kau? Apakah kau tidak malu melarikan murid orang lain? Tidak ada guru yang hendak membunuh muridnya tanpa dosa kata Lu Liang Siu Chai sambil mempercepat larinya. Kau peduli apa? Lepaskan dia sambil berkata demikian. Tian Lomo mengayun tangannya dan tujuh betang Kim Kong Tau Kut Siam, jarum penembus tulang bersinar emas, melayang dengan amat cepatnya ke arah belakang tubuh kakek sastrawan itu mengarah jalan darah di tujuh tempat. Lu Liang Siu Chai takkan patut disebut pelayan dan murid Pak Kek Siam Su kalau ia roboh oleh setangan gelap ini, sungguhpun serangan ini agaknya takkan mudah dihilangkan oleh sembarang tokoh persilatan. Tanpa menoleh, kakek sastrawan itu menebutkan lengan bajunya yang panjang dan lebar itu ke belakang tubuhnya. Bagaikan sehelai layar perau tertiup angin keras, ujung lengan baju itu mengembang dan mengeluarkan angin, mengebut runtuh tujuh jarum itu. Akan tetapi, kembali menyambar tujuh betang jarum, disusul lagi oleh tujuh betang yang lain berturut-turut sebanyak tiga kali. Lu Liang Siu Chai terkejut sekali cepat ia mempergunakan ginkangnya untuk melompat jauh menghindarkan diri dari sambaran 21 batang jarum yang datang bagaikan hujan itu. Baiknya di dekat situ terdapat sebatang pohon yang besar sekali sehingga ia cepat melompat kebalik pohon dan dengan sendirinya serangan jarum-jarum itu tertahan oleh pohon berikut dahan dan daun-daunnya. Ketika Tiantes yang mau mengejar kebalik pohon, kakek sastrawan itu telah menghilang di dalam gelap. Sepasang iblis ini menyumpah-nyumpah dan memaki-maki. Kalau saja mereka tidak jerih menghadapi Pak Kek Siansu, tentu mereka akan terus mengejar ke Lu Liang San menghadapi tiga pelayan atau murid dari Pak Kek Siansu yakni Lu Liang Siu Chai dan Lu Liang Nung Jin saja mereka berdua masih sanggup untuk mengimbangi kepandayan mereka. Akan tetapi biarpun kedua orang lihai ini belum pernah berhadapan sendiri dengan Pak Kek Siansu, namun mendengar nama guru besar itu mereka telah kuncup hatinya. Dasar kita yang bernasib buruk kita lomo membanting-banting kaki kanannya, anak itu kita didik semenjak kecil, tidak taunya sekarang ternyata hanya menjadi seorang pemuda pemogoran, pemuda hidung belang, metuk keranjang yang kelak hanya akan mencemarkan nama kita saja, Tian Lomo yang lebih tenang dan sabar berkata, belum tentu seburuk itu. Yang paling mengemaskan adalah Lu Liang Siu Chai itu. Dia bawa pergi murid kita mau apakah? Hektometer, apalagi? Dia tentu tertarik melihat bakat yang baik pada diri Chiang Len dan hendak mengambilnya sebagai murid karena masih penasaran, kedua orang iblis ini lalu mendatangi rumah Chun Eng. Tanpa permisi lagi mereka lalu melompat ke atas genteng dan Chun Eng ketika itu. Masih menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya ketika tahu-tahu ia mendengar suara angin dan ketika gadis ini mengangkat kepala, ternyata ia telah berhadapan dengan Tian Telomo. Kalau dalam keadaan biasa, tentu gadis ini akan menjadi pucat ketakutan, karena ia sudah tahu sampai di mana kelihayan sepasang iblis ini yang kepandainya jauh lebih tinggi daripada kepandainya sendiri. Akan tetapi pada saat itu, Chun Eng sedang patah hati berduka, maka ia menjadi nekat dan tidak merasa takut sama sekali. Kalian datang apakah hendak membunuhku? Kalau demikian, lekas turun tangan, aku tidak takut mati hektometer, apa sukarnya membunuh orang seperti engkau? Akan tetapi, apa gunanya pula? Betapapun juga, kami sudah tahu akan sepak terjang hekin kaipang dan tidak ada alasan bagi kami untuk membunuhmu. Kami datang untuk minta penjelasan darimu. Mengakulah sejujurnya, apakah murid kami yang goblok ini betul-betul suka kepadamu, ataukah kau yang menipu dan membujuknya perihati Chun Eng mendengar pertanyaan ini? Ia tahu bahwa biarpun ia mencinta pemuda itu dengan seluruh hatinya, namun ia masih belum berani menentukan apakah pemuda yang keras hati itu akan sudi melayani dan menyambut cinta kasihnya. Ia tersenyum pahit, dan berkata, Jiwi Toti yang kalian ini dua orang tua mengapa hendak mencampuri urusan orang-orang muda? Aku suka kepada Chiang Len dan dia tergila-gila kepadaku, kalian orang-orang tua ini apakah tidak lebih baik lekas panggil dia kembali dan rebut dari tangan sastrawan gila itu agar kebahagiaan kami berdua takkan terganggu? Betul-betul bangsat berhidung kerbau Telomo memaki muridnya dan tanpa banyak cakap lagi kedua orang iblis ini lalu melompat dan pergi dari tempat itu. Kembali Chun Eng menjatuhkan diri di atas pembaringan untuk melanjutkan tangisnya yang tadi terganggu oleh Tian Tei Xiang Mo. Inilah sebabnya mengapa Tian Tei Xiang Mo menjadi kecewa sekali terhadap murid mereka dan ketika mereka mendengar tentang undangan terhadap orang-orang Keng O yang dilakukan oleh Sem Tai Kok Su di kota Chin An mereka lalu datang mengunjungi, sebagian untuk menghibur hati mereka yang kecewa, juga untuk melihat siapa-siapa saja di antara orang-orang Keng O yang akan datang menghadiri undangan itu. Dan sebagaimana telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini, Tian Tei Xiang Mo bertemu dengan Liang Bilan, murid Hoa San Pai yang muda, cantik manis, lincah dan cerdik itu. Mari sekarang kita kembali menengok keadaan Bilan yang hadir di dalam taman besar di kota Chin An di mana Sem Tai Kok Su mengadakan perjamuan untuk menghormat orang-orang Keng O yang hendak diajak berunding. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Bilan diajak duduk di bangku dekat panggung oleh Kim Kiok. Sebetulnya, Bilan merasa tidak suka kepada wanita setengah tua yang masih genit ini, akan tetapi oleh karena ia tidak melihat orang yang dikenalnya di tempat itu, dan pula Kim Kiok berlaku ramah kepadanya terpaksa ia melayani ajakan kawan baru ini. Makin banyak tamu yang datang memenuhi tempat itu akan tetapi, menurut pandangan Bilan, sebagian besar orang-orang yang datang adalah orang-orang Keng O yang kasar dan tidak seberapa tinggi kepandainya. Tentu saja ada kekecualiannya, misalnya tiga orang yang semenjak ia masuk telah menarik perhatiannya, yakni kakek jembel, nenek yang kepalanya dibalut sapu tangan putih, dan Hoseo yang besar pendek itu. Kemudian datang dua orang yang menarik perhatian karena mereka ini biarpun telah berusia kurang lebih 50 tahun, namun masih bertubuh ketar dan gagah, serta tindakan kaki mereka gesit sekali. Orang pertama membawa pedang dan orang kedua membawa tongkat bercadat. Semtai Kokse menyambut kedatangan DNA orang ini dengan muka berseri, Selamat datang, Jiwi Chiang Bunjin, dua orang ketua dari Hui Engpai. Sudah lama sekali kita tidak saling bertemu. Silakan duduk kata Kim Lyong Ho At O sambil berdiri dari bangkunya. Semua orang mendengar disebutnya Hui Engpai, menjadi tertarik dan memandang kepada dua orang yang baru datang itu. Juga Bilan terkejut dan memperhatikan. Ia sudah lama mendengar nama Hui Engpai sebagai perkumpulan yang amat ditakuti dan terkenal sekali di pegunungan Tapiesan tepat seperti dugaan Bilan tentang orang-orang yang paling lihai yang berada di situ, Orang-orang yang dipersilakan duduk di meja kehormatan, yakni yang berada di panggung, adalah kakek jembel tadi, Hui So yang besar pendek itu, dan nenek tua yang kepalanya dibalut sapu tangan putih. Ketika tadi kini Lyong Ho At Ong mempersilahkan nenek itu untuk duduk di meja kehormatan, nenek itu menerima baik akan tetapi menuntut agar supaya dua orang muda laki-laki dan wanita yang datang bersama dia dan yang disebut sebagai murid-muridnya itu pun diperkenankan duduk di tempat itu. Oleh karena jumlah orang yang menduduki tempat kehormatan kini banyak sekali, maka terpaksa dinaikkan sebuah meja lagi dan tempat kehormatan itu dipecah menjadi dua meja yang dikelilingi korsi-korsi atau bangku-bangku berukir yang mewah. Agar jelas, maka baik diterangkan bahwa yang menduduki tempat kehormatan di atas panggung itu adalah Kim Lyong Ho At Ong, Gin Lyong Ho At Ong, dan Tiat Lyong Ho At Ong sebagai cuan rumah, yaitu ketiga Sem Tai Kok Su. Kemudian sebagai tamu-tamunya adalah nenek itu yang kemudian ternyata adalah seorang tokoh besar dari barat yang hanya diketahui senya saja, yaitu Siu Liu. Oleh karena itu, ia disebut Liu To An Yo dan berjuluk Siu Kun, kepalan sakti. Pemuda dan pemudi itu adalah enci adik yang menjadi muridnya, yang perempuan bernama Liu Khui berusia kurang lebih 30 tahun, berwajah cantik dan pendiam sehingga nampak keren sekali, yang laki-laki bernama Liu Ksan berusia 25 tahun. Ketiganya adalah tokoh-tokoh kuan impai. Kakek jembel yang selalu nampak mengantuk dan melenggut saja itu juga bukan orang sembarangan, karena dia ini adalah Bu Eng Lokai, pengemis tua tanpa bayangan, seorang hiap kek, pendekar, perantau yang sudah banyak membuat pusing kepala para pembesar Kin karena melakukan hal-hal yang menggemparkan dan menentang tindakan sewenang-wenang dari pemerintah Kin. Hwasyo gemuk pendek itu bukan lain adalah tokoh kedua dari godipai bernama Burit Ho Siang, yang menurut pengakuan Cubi adalah guru pemuda ini. Akan tetapi benar-benar aneh karena pada saat itu, pemuda ini sama sekali tidak pernah memperlihatkan diri. Bagi yang mengetahui, tentu tidak aneh karena memang Cubi telah diusir oleh Burit Ho Siang dan karenanya orang muda ini tidak berani memperlihatkan hidungnya kepada bekas suhunya. Siapakah dua orang yang baru datang itu tadi, yang disebut oleh Kim Leong Ho At Ong sebagai ketua-ketua dari Hwiyeng Pai? Tentu pembaca masih ingat karena dua orang. Ini bukan lain adalah Sumakuan Seng dan Sumakuan Eng, Ketua pertama dan kedua dari Hwiyeng Pai yang lihai. Demikianlah, ada sepuluh orang duduk di atas panggung itu, dan semua tamu memandang ke arah mereka dengan penuh keseganan karena semua itu adalah orang-orang terkemuka. Bilang juga memandang dengan penuh perhatian, dan karena kebetulan sekali Kim Kiok mengajaknya duduk di dekat panggung, maka ia berada di bawah tokoh-tokoh besar itu dan dapat mendengarkan percakapan mereka, mengapa Jiwi hanya datang berdua? Di mana adanya Seng Pai Chu? Ditanya tentang orang ketiga, yaitu adik seperguruan mereka. Sumakuan Eng menjadi murah mukanya. Sute kami Chiu Ho Anta telah celaka dalam tangan orang-orang Ho Asan Pai, mendengar nama Ho Asan Pai disebut-sebut, Bilang memasang telinga dengan penuh perhatian. Apa yang telah terjadi? Tanya Kim Leong Ho A Tong. Bagaimana Chiu Eng Hiong sampai bentrok dengan orang-orang Ho Asan Pai? Ah, tak perlu diceritakan, karena hanya akan memanaskan perut, Toa Kok Su, kata Sumakuan Seng kepada Kim Leong Ho A Tong. Suteku itu telah tewas karena keroyokan orang-orang Ho Asan Pai, tetapi biarlah, akan datang masanya kami berdua membalas dendam kepada keparat-keparat. Ho Asan Pai itu bukan main marahnya. Bilang mendengar partainya dimaki-maki orang, wajahnya menjadi merah sekali dan sepasang matanya yang bening itu memancarkan cahaya berapi, Kim Leong Ho A Tong mengerling ke arah Bilang dan cuan rumah ini merasa tidak enak juga mendengar ketua Hui Eng Pai itu memaki-maki Ho Asan Pai yang pada saat itu diwakili oleh seorang nona yang kebetulan sekali duduknya begitu dekat. Harap Sumak Chiang Bun Jin jangan terlalu keras mengeluarkan celaan, karena pada waktu ini ada pula seorang wakil dari Ho Asan Pai yang hadir, katanya perlahan. Akan tetapi pada saat itu, sebelum Sumakuan Seng dan Sumakuan Eng yang telah menjadi marah itu bertanya di mana adanya wakil Ho Asan Pai, tiba-tiba Burit Ho Siang yang duduknya berhadapan dengan dua orang ketua Hui Eng Pai itu, telah mengebrak meja di depannya sehingga cawan-cawan arak berlompatan ke atas. Memang sungguh menjemukan sekali orang-orang Ho Asan Pai? Pantas saja Jiwi merasa sakit hati. Pin Cheng sendiri kalau hari ini melihat seorang di antara mereka berada di sini, akan Pin Cheng beri tempelengan tiga kali pada batok kepalanya Kim Leong Ho Atong dan dua orang adiknya saling pandang dan mereka merasa makin tidak enak. Sesungguhnya, tiga orang guru negara ini amat licin dan cerdik di samping kepandayan silat mereka yang tinggi. Pada waktu itu, perlawanan rakyat secara sembunyi-sembunyi terhadap pemerintah Kim tiada hentinya dilakukan oleh patriot-patriot bangsa Han. Biarpun secara resmi Tiongkok bagian utara diduduki oleh pemerintah Kim namun rakyat yang tidak merelakan tanah airnya dikuasai penjajah, selalu mendatangkan rong-rongan berupa pemberontakan-pemberontakan, pengacauan-pengacauan dan perlawanan terhadap pemerintah Kim Semtai Koksu maklum bahwa biarpun pemberontakan-pemberontakan ini bersumber pada semangat rakyat jelata yang tidak mau dijajah, namun tanpa pimpinan orang-orang pandai pemberontakan-pemberontakan itu takkan berarti apa-apa. Oleh karena inilah, maka Semtai Koksu telah merendahkan diri untuk mengundang dan menghubungi orang-orang Kang O. Kalau jalan mempererat hubungan dengan mereka ini tidak berhasil, masih ada jalan lain, yaitu mengadu dombakan mereka. Oleh karena inilah, biarpun pada wajah mereka kelihatan perasaan tak senang dan tidak enak mendengar kedua pimpinan Hoi Eng Pai dan Hoa Siu tokoh Go Bi Pai itu memaki-maki Hoa San Pai, namun di dalam hati tiga orang tokoh pembesar Kim ini diam-diam tertawa dengan puas. Hoa San Pai telah mereka kenal sebagai partai perselatan yang besar dan berpengaruh. Demikian pula Go Bi Pai. Adapun Hoi Eng Pai juga merupakan partai liar yang amat kuat, maka kalau sampai terjadi bentrokan antara tiga partai ini, Hei itu hanya mendatangkan kepuasan dan sesuai benar dengan siasat-siasat pemerintah Kim. Kini menghadapi Bu Rit Ho Siang yang kelihatannya berangasan itu, Kim Leong Ho Atong bermaksud menyeram api itu dengan minyak. Akan tetapi sebagai seorang yang pandai dan berpengalaman, ia tidak mau berpihak, tidak mau kalau sampai terlibar di dalam bentrokan itu. Maka seperti tak disengaja dan karena memang tertarik ingin mengetahui Kim Leong Ho Atong bertanya kepada Bu Rit Ho Siang. Bu Rit Lo Suhau, sebetulnya mengapakah kau marah-marah kepada Hoa San Pai? Bukankah sepanjang pendengaran kami, Hoa San Pai adalah partai perselatan besar dan nama-nama seperti Lian Gito Jin, Lian Bisutai, Lian Tek Sian Seng, dan Tan Seng Tai Hiap sudah hamat terkenal sebagai orang-orang gagah di dunia Kang O. Bilan ikut membuka telinga baik-baik. Diam-diam ia suka kepada Kim Leong Ho Atong yang memuji-muji nama guru-gurunya. Bah, orang-orang gagah di dunia Kang O? Mereka itu, terutama Lian Bisutai, adalah orang-orang sombong yang mengandalkan kepandayan sendiri untuk menghina orang. Baru beberapa hari yang lalu, kalau tidak suhu berhati murah, nenek sombong itu tentu sudah Pim Cheng Hajar mampus hampir saja Bilan membuka mulutnya untuk membalas dampratan Ho Siu gemuk pendek itu, akan tetapi ia didahului oleh Kim Leong Ho Atong yang bertanya kepada Burit Ho Siang, sebenarnya apakah yang telah terjadi antara Lo Suhu dengan Liang Bisutai? Bu Itho Siang tadi sudah mendengar bahwa di situ terdapat seorang wakil Ho Asan Pai, karena tadi ia telah menengok ke sana kemari dan tidak melihat adanya seorang di antara empat tokoh Ho Asan Pai. Ia menduga bahwa yang datang tentulah seorang anak murid yang tidak mempunyai kedudukan berarti. Maka ia tidak ambil perhuli dan bahkan sengaja menuturkan kejadian itu untuk memberitahu kepada semua yang mendengarnya betapa sombong nenek dari Ho Asan Pai itu. Liang Bisutai, nenek sombong Ho Asan Pai itu belum lama ini dengan beraninya, mengandalkan kesombongannya, telah naik ke Gobi dan menemui kami, ia mulai menutur dengan singkat. Dengan kata-katanya yang kasar ia menuduh bahwa seorang murid kami berbuat jahat. Nenek itu telah membunuh seorang anak murid Gobi Pai, kemudian ia datang bukan untuk minta maaf kepada Suhu, melainkan mengeluarkan kata-kata kasar, siapa yang dapat menahan sabar lagi. Suteku, Tiawet Ho Siang karena masih muda tak dapat menahan sabar lagi lalu menyerangnya, akan tetapi Tiawet Sutek yang masih muda itu tentu saja tidak dapat menang. Setelah Pincheng turun tangan barulah nenek Baul itu dapat kukalahkan. Tadinya, Pincheng hendak membalas kematian anak murid kami, sayangnya Suhu yang berhati penuh olas asia itu mencegahku dan mengampuni nenek Baul itu, membiarkan nenek Baul itu pergi tanpa mengganggunya. Bahkan Suhu telah memberi obat kepada nenek yang telah kulukai itu. Nah, cuy, cuon-cuon sekalian, pikir, bukankah liang bisutai si nenek Baul itu benar-benar sombong sehingga bebani dia datang menjual legak di tempat kami? Bilan terkejut sekali dan juga marah, tahu bahwa setelah Tiawet Ho Siang gaulu itu datang mengacau di Ho Asan Pai dan ia kalahkan, gurunya wanita itu memang hendak pergi ke Gobi Pai untuk mendamaikan urusan perselisehan itu dengan ketua Gomi Pai, Kian Witai Su. Menurut penuturan Ho Siu Gendut ini, ternyata gurunya itu telah mengalami kekalahan di puncak Gobi. Tentu saja Bilan dan juga semua orang tidak tahu duduknya perkara yang sesungguhnya. Memang di dunia ini siapakah orangnya yang dapat menginsafi kekeliruan sendiri dan mengemukakan kebenaran lain orang yang bermusuhan dengan dia? Tak terkecuali Burit Ho Siang. Penuturannya tadi memang berat sebelah dan ia menimpakan semua kesalahan pada Liang Bisutai. Agar jelas, mari kita meninjau sebentar apa yang telah terjadi di puncak Gobi Pai itu beberapa hari yang lalu. Sebagaimana telah dituturkan di depan Liang Bisutai berangkat seorang diri mengunjungi Gobi Pai untuk bertemu dengan ketua Gomi Pai, Kian Witai Su, guna membicarakan perselisihan yang timbul antara Gobi Pai dan Ho Asan Pai, juga untuk menegur Kian Witai Su berhubung dengan sepak terjang anak murid Gobi Pai dan yang akhir-akhir ini tentang pengacauan Tiawet Ho Siang Bidi Ho Asan dengan kepandainya yang tinggi, Liang Bisutai sebentar saja sudah berada di puncak Gobi San dan menghadap Kian Witai Su. Ia diterima oleh ketua Gobi Pai itu di Mang berlatih silat di kelenteng Gobi Pai, di mana Kian Witai Su dan murid-muridnya telah duduk menantinya. Di ujung ruangan Lian Butia, tempat berlatih silai, itu, nampak Kian Witai Su duduk di atas sebuah bangku. Sikapnya dingin dan angker. Ho Siu yang sudah tua sekali ini menegangi tongkat Ho Siu-nya yang berat dan panjang. Para Ho Siu pengurus yang menjadi murid-murid dan cucu-cucu muridnya berdiri dengan sikap sopan di kanan-kiri dan belakangnya. Tokoh kedua dan ketiga dari Gobi Pai, yakni Burit Ho Siang dan Tiawet Ho Siang, berdiri di sebelah kiri guru besar itu. Melihat sikap Ho Siu-Ho Siu itu yang amat dingin menyambut kedatangannya, hati Liang Bisutai merasa tidak enak, akan tetapi ia tidak merasa jerih dan terus menghampiri Kian Witai Su sambil memberi hormat. Ia tidak tahu bahwa Kian Witai Su telah dibikin panas hatinya oleh Tiawet Ho Siang muridnya. Karena menaruh hati dendam atas kekalahannya terhadap murid termuda dari Ho Asan Pai di puncak Ho Asan, Tiawet Ho Siang lalu mengadu kepada gurunya. Ia menceritakan betapa seorang anak murid telah terbunuh oleh Liang Bisutai, dan bahwa ketika ia naik ke Ho Asan untuk menegur, ia dikalahkan pula oleh seorang anak murid Ho Asan Pai. Kian Witai Su adalah seorang tokoh besar Goudi Pai yang memiliki kepandayan tinggi sekali, namun ia tetap seorang manusia biasa dari darat dan daging, oleh karena itu ia pun belum dapat melepaskan jiwanya daripada sifat memilih. Sudah tentu saja ia lebih berat kepada anak-anak muridnya dan lebih percaya kepada Tiawet Ho Siang, sehingga ketika mendengar penuturan muridnya itu, diam-diam ia merasa mendongkol juga. Akan tetapi ia telah dapat memiliki kesabaran besar, maka ia hanya berpesan agar supaya para muridnya jangan sekali-kali mencari permusuhan lagi dengan orang-orang Ho Asan Pai. Kini tiba-tiba Liang Bisutai muncul, tentu saja diam-diam Kian Witai Su menjadi makin gemas. Ia menerima kedatangan nenek Ho Asan Pai ini dengan muka dingin dan pandang maca penuh selidik. Harap Tia Suhu suka memaafkan kelancanganku datang menghadap tanpa memberitahu lebih dulu, kata Liang Bisutai dengan tenang. Setelah ia memberi hormat, ia tidak memberi hormat secara berkelebihan, karena biarpun Kian Witai Su memiliki kedudukan tinggi dalam partai Go Di Pai, Liang Bisutai merasa bahwa kedudukannya setingkat. Biarpun ia bukan pemeluk agama Buddha melainkan seorang pendeta wanita agama Tsu Kau namun kedudukannya di Ho Asan Pai pun terhitung paling tinggi. Hektometer, bagus, Liang Bisutai. Baik kau datang, karena bukankah kedatanganmu ini akan minta maaf atas kesalahan tangan membunuh seorang murid kami dan hendak mendamaikan urusan ini? Tanya Kian Witai Su. Sebetulnya memang Ho Asan Pai ini sudah merasa lega juga melihat kedatangan nenek ini, di samping perasaan mendongkol. Kalau saja orang Ho Asan Pai mau datang minta maaf, ia pun akan menghabiskan urusan itu. Sebagai seorang pemimpin partai besar, Kian Witai Su dapat tahu juga bahwa anak murid Go Bi Pai yang terbunuh oleh nenek ini bukanlah seorang murid yang baik, bahkan boleh dibilang seorang murid yang murtad dan menyelawing. Akan tetapi, ucapan ketua Go Bi Pai tadi membangkitkan kerut-merut pada keningli yang bisutai. Nenek ini memang terkenal berwatak berangasanan keras hati, ia datang hendak menegur Kian Witai Su atas sepak terjang. Murid-muridnya, tidak taunya ia bahkan diharapkan datang untuk minta maaf. Tidak salah dugaanmu bahwa aku datang untuk mendamaikan urusan, akan tetapi sekali-kali bukan dari pihakku yang harus minta maaf. Aku bukan seorang yang gila akan pujian akan tetapi kalau hendak dibicarakan tentang maaf, pihak Go Bi Pai lah yang seharusnya minta maaf sepasang metuk Yan Witai Su memancarkan sinar kilat. Ia telah bertahun-tahun dapat menahan kesabarannya karena memang di puncak Go Bi San itu tidak pernah ada urusan sesuatu yang dapat membangkitkan marahnya. Kini menghadapi Liang Bisutai, kemarahannya timbul bagaikan seekor hari mau tidur dibangunkan. Liang Bisutai, kalau kau tidak mau minta maaf, Apakah kau anggap bahwa pembunuhanmu terhadap anak murid kami, dan perlakuanmu terhadap muridku Tian Wit ketika ia pergi ke Hoasan, apakah semua itu kau anggap sudah tepat dan betul? Liang Bisutai tidak takut dan menentang sinar metuk Hwesyo tua itu. Mengapa tidak betul? Dengarlah, Tian Witai Su. Murid Go Bi Pai yang terbunuh oleh ku itu adalah seorang penjahat cabul yang amat kejam. Aku membunuhnya bukan mengingat bahwa dia murid Go Bi, melainkan berdasar kejahatannya dan untuk menolong wanita-wanita dari gangguannya. Salahkah itu? Kemudian, muridmu Tian Wit Ho Siang ini yang mengandalkan kepandainya, menyerbu ke Hoasan Pai di mana ia menghina murid-murid kami. Akhirnya datang muridku yang termuda dan Tian Witai Ho Siang dikalahkan oleh muridku yang termuda itu. Salah pula kah ini? Tanda petik. Tiba-tiba terdengar seman keras dan Tian Witai Ho Siang meloncat maju sumbil membentak, setan perempuan, kau hendak berlaku sombong di sini? Sambil berkata demikian, Tian Witai Ho Siang sudah menyerang dengan jari telunjuk tangan kanannya yang dituruskan ke atas. Datang-datang Tian Witai Ho Siang ini sudah hendak mempergunakan ilmu pukulan Itsi Sinkang yang terkenal. Liang Mi Su Tai maklum akan berbahayanya serangan Itsi Sinkang ini, maka cepat ia mengelap ke kiri sambil berkata kepada Tian Witai Su, Tian Witai Su Hu, beginikah kelakuan murid-muridmu terhadap seorang tamu? Nenek yang keras hati ini tidak menanti sampai Ho Siu tua itu menjawab, kemudian secepat kilat ia lalu membalas serangan Tian Witai Ho Siang dengan ilmu pukulan yang bertubi-tubi dilakukan dengan kedua tangannya. Liang Mi Su Tai adalah ahli silat tangan kosong yang paling lihai di antara saudara-saudaranya, maka serangannya ini hebat sekali sehingga biarpun Tian Witai Ho Siang sudah berusaha menangkis, namun tetap saja Ho Siu ini terdesak mundur dengan hebat dan angin pukulan yang bertenaga kuat itu membuat Tian Witai Ho Siang terhuyung-huyung. Tiba-tiba dari samping menyambar angin pukulan yang sekaligus menolak pukulan Liang Mi Su Tai. Nenek ini terkejut karena tangkisan itu benar-benar kuat sekali. Ketika ia memandang, ternyata yang menangkis itu adalah Bu Rit Ho Siang yang menolong sutenya. Hektometer, Bu Rit Ho Siang apakah kau juga sedogol sutemu? Kemudian nenek ini berkata kepada ketua Goni Pai, Tai Suhu, benar-benarkan kau hendak menghina seorang tamu dari Hoasan Pai? Apakah benar-benar kau tidak ingat dan tidak mau tahu lagi bahwa kita semua sebenarnya berasal dari satu sumber? Tanda petik. Kian Witai Suhu tersenyum dingin. Memang sukarlah bagi seseorang untuk menyadari, Liang Mi Su Tai. Kau menyalahkan kami, akan tetapi kau tidak ingat bahwa betapapun besar kejahatan seorang anak murid kami, namun kau sama sekali tidak berhak untuk membunuhnya. Kalau memang benar anak murid Gobi Pai jahat, mengapa kau tidak menegurku sehingga kami dapat turun tangan sendiri? Mengapa tahu-tahu kau telah membunuhnya? Itu adalah kesalahan besar sekali. Kemudian sekarang kau mengecek kami karena Tiawet telah menyerangmu. Apakah kau tidak ingat lagi betapa Tiawet ketika menjadi tamu di gunungmu, juga kau telah menyerangnya dengan murid-muridmu sehingga ia kalah? Liang Mi Su Tai tidak mengira bahwa ketua Gobi Pai ini demikian pandai bicara, ia lalu memandang tajam dengan sikap menantang. Kalau begitu, kalian hendak mengambil keputusan bagaimanakah? Aku bersedia melayani, memang sudah lama aku ingin sekali menyaksikan sampai di mana kehebatan ilmu kepandayan dari Kian Witai Su. Ketua Gobi Pai Kian Witai Su tertawa dan ia mengetuk-ngetukan tongkatnya di atas lantai. Liang Mi Su Tai, biar Su Hengbu sendiri, Liang Gichin Jin, masih belum cukup kuat untuk menguji kepandayan ku. Apalagi kau. Burid, coba kau layani tamu kita ini main-main sebentar. Hal ini memang sudah sejak tadi dikehendaki oleh Burid Ho Siang, maka ia segera melangkah maju menghadapi Nenek Ho Asan Pai itu. Hwesyo pendek besar ini lalu mengeluarkan sebatang Toya Kuningan dan sambil tersenyum mengejek ia berkata, Liang Bisutai, cobalah kau layani Toyaku ini beberapa jurus untuk menambah kebodohanku. Liang Bisutai sudah marah sekali dengan muka merah ia menjawab, Hwesyo kasar, tak perlu banyak cakap lagi, lalu tiba-tiba ia mengayun tangan kacaunya menampar ke arah dada Hwesyo itu Burid Ho Siang cepat mengelak dan di lain saat, Toyanya sudah menggempur ke arah kepala Liang Bisutai. Keistimewaan Nyonya Tua ini memang terletak pada kedua tangan dan kedua ujung lengan bajunya yang panjang dan yang ia pergunakan sebagai sepasang senjata pendek, maka ia tak pernah mempergunakan senjata dalam pertempuran. Dengan ginkangnya yang tinggi, biarpun bertangan kosong, ia tidak gentar menghadapi lawan yang bersenjata. Akan tetapi, menghadapi Bu L.T. Ho Siang murid tertua dari Kian Witaisu dan tokoh kedua dari Godipai, ternyata ia telah menemui tandingan yang setimpal. Keduanya mengerahkan kepandayan masing-masing dan sebentar saja tubuh kedua orang tua ini lenyap terbungkus gulungan sinar Toya yang diputar cepat sekali oleh Bu Rit Ho Siang. Menonton pertempuran yang hebat ini, hanya Tiawet Ho Siang dan Kian Witaisu saja yang dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan jelas dan diam-diam. Kian Witaisu mengagumi ilmu silat tangan kosong dari tokoh Ho Asan Pai itu. Akan tetapi oleh karena senjata Toya lebih berat dan panjang daripada senjata sederhana berupa ujung lengan baju, setelah bertempur seratus jurus lebih, tiba-tiba terdengar suara keras dan kedua orang itu melompat mundur. Bu Rit Ho Siang terkejut sekali melihat senjata Toyanya telah patah menjadi dua, akan tetapi liang bisutai terhuyung dengan wajah pucat dan bibirnya menjadi merah karena dari mulutnya mengeluarkan darah. Ternyata bahwa tadi ujung Toya Bu Rit Ho Siang berhasil menyodok dada nenek itu, yang cepat mengerahkan lewekangnya dan menggunting dengan kedua lengannya. Biarpun ia berhasil dapat mematahkan Toya itu, namun tetap saja bagian atas dadanya, dekat pundak kanan telah tersodok Toya dan ia menderita luka di dalam tubuh yang lumayan. Kepandayan Bu Rit Ho Siang benar-benar lihai, nenek itu menjura sambil menahan sakit, liang bisutai, kata Kian Witaisu menyesal, ketika Tiaw Lte pergi ke Ho Asan, ia telah menderita luka di dalam tubuhnya. Sekarang kau datang ke sini, luka pula. Ah, aku menyesal sekali. Biarlah Pim Cheng memberi obat untuk menyembuhkan lukamu. Sambil berkata demikian, Kian Witaisu merogoh kantong jubahnya dan memberi tiga butir pil merah kepada liang bisutai. Akan tetapi nenek ini menjura kepadanya dan berkata, Taisu Humulia sekali, akan tetapi ketika Tiaw Lte Ho Siang terluka di Ho Asan, ia pun menolak obat dari Ho Asan Pai. Apakah sekarang aku ada muka untuk menerima obat dari Godi Pai? Tidak. Terima kasih dan sampai jumpa pula setelah berkata demikian, liang bisutai lalu pergi meninggalkan tempat itu. Demikianlah peristiwa yang terjadi di puncak Gobisan, di kelenteng dari partai Godi Pai. Tentu saja Burit Ho Siang yang kini hadir di dalam taman raya di kota Chinan, tidak menceritakan semua dengan jelas. Namun penuturannya itu, kecuali kepada Bilang yang menjadi marah sekali, membuat semua tamu menarik kesimpulan bahwa liang bisutai benar-benar sombong. Memang terlalu sekali orang-orang Ho Asan Pai kata Sumakuan Eng, ketua nomor dua dari Hui Eng Pai. Mereka itu baru tahu rasa kalau sudah diberi hajaran. Karena itu, setelah selesai menghadiri pertemuan di sini, kami berdua juga hendak menuntut balas atas kematian Sute. Kami di Ho Asan. Orang Sutan itu harus menebus kematian Sute wajah Bilang sebentar pucat sebentar merah saking marah dan mendungkolnya. Akan tetapi gadis ini maklum bahwa ia menghadapi banyak sekali orang pandai yang sukar untuk dilawan, oleh karena itu, gadis ini memutar otaknya dan tidak berani berlaku secara senderono. Ia telah mengambil keputusan untuk memperkenalkan diri agar orang-orang itu tidak membuka mulut senatnya saja, akan tetapi baru saja ia berdiri, terdengar Burit Hos yang bertanya kepada satu Tai Kok Su. Pin Cheng tadi mendengar bahwa di sini hadir pula anak murid Ho Asan Pai. Yang manakah dia? Menurut Pin Cheng, agar jangan sampai pertemuan ini dikotori oleh orang sombong, wakil Ho Asan Pai itu disuruh meninggalkan tempat ini saja pada saat itu, dari bawah panggung berkelebat bayangan yang gesit sekali dan tahu Tawilan sudah berdiri menghadapi tokoh-tokoh besar yang mendapat tempat duduk istimewa itu. Karena gadis ini langsung menghampiri Burit Hos yang sambil memandang dengan senyum mengejek dan matuh, tak berkedip, Hwesyo ini membentak, anak kurang ajar, siapa kau? Dia inilah wakil dari Ho Asan Pai, kata Kim Leong Ho Atong yang diam-diam merasa girang karena ia mengharapkan mereka semua itu saling bentrok dan bermusuhan, sungguhpun pada lahirnya ia seakan-akan menjadi orang yang mendamaikan. Bu Itho Siang Tertegun, demikian juga kedua orang saudara suma dari Hwi Eng Pai, melihat bahwa wakil dari Ho Asan Pai hanya seorang nona muda sekali yang cantik. Jelita dan nampak lemah, mereka tentu saja memandang rendah. Ah, kalau nona ini yang mewakili Ho Asan Pai, biar sajalah jangan disuruh pergi. Kasihan dan nona manis yang masih muda ini. Biarlah memandang mukanya, kami mengalah dan memberi ampun. Baiknya dia diberi tempat duduk di atas panggung sehingga semua orang dapat melihatnya, kata Sumak Wan Eng. Ucapan ini sebenarnya selain memperolok-olok, juga memandang rendah dan menghina sekal, di samping sifatnya yang membuktikan nilai watak orang yang bicara. Akan tetapi, banyak juga yang tertawa gembira dan menyatakan setuju. Demikianlah watak orang-orang lelaki yang pada dasarnya memang gila kecantikan apabila melihat seorang nona cantik. Memang sedari tadi, Bilan telah dijadikan sasaran banyak sekali match laki-laki yang hadir di tempat itu. Bilan tersenyum manis sehingga dekik pipinya nampak nyata ketika ia menjura kepada Sumak Wan Eng. Terima kasih, kau baik sekali, pantas saja kau masih hidup, tidak seperti sutemu itu yang pendek unsia, kalau tadi wajah Sumak Wan Eng penuh dengan seri mentertawakan, kini tiba-tiba berubah cemberut dan keningnya berkerut. Sudah biasanya, kalau orang suka memperolok orang lain di depan umum dia sendiri tidak suka dipermainkan orang. Akan tetapi sebelum Sumak Wan Eng menjawab, Buit Ho Siang sudah berdiri dan menghadapi Bilan. Pendeta gundul ini memandang tajam penuh perhatian. Ia tidak memandang gadis ini serendah pandangan kedua saudara suma itu, karena ia teringat akan penuturan Sutanja yang katanya kalah oleh gadis muda murid Hoasan Pai. Apakah kau yang telah melukai Suteku Tiawit Ho Siang? Tanyanya, Bilan menghadapi Hwisyo tua ini dengar senyum manis, sungguhpun hatinya gemas sekali memikirkan bahwa Hwisyo ini telah melukai liang bisutai. Siapa sih Tiawit Ho Siang itu? Ia balas bertanya dengan pandangan macelucu. Buit Ho Siang merabat tongkaknya yang lihai. It si simkang Tiawit Ho Siang hanya seorang saja, yaitu Suteku dari Godipai. Kaukah yang dulu di puncak Hoasan telah melukainya? Bilan beraksi seakan-akan ia berpikir keras kemudian dengan muka lucu ia berkata, aku tidak tahu apakah namanya It si simkang Tiawit Ho Siang atau bukan. Yang aku tahu hanyalah seekor kepiting gundul yang lucu sekali. Eh, Buit Ho Siang, kalau waktu itu kau berada di sana, kau tentu takkan dapat menahan ketawamu karena geli. Aku benar-benar masih ingin tertawa terpingkal-pingkal kalau mengenangkan kepiting gundul itu. Ia menari-nari kepiting, beginilah lalu gadis ini membuat gerakan dengan kedua jari terunjuk dimainkan, seperti kepiting merayap. Orang-orang yang hadir di situ tertawa bergelak melihat sikap yang lucu ini. Nah, apakah kau mau bilang bahwa kepiting gundul itu sutemu? Gadis kurang ajar. Kau berani mempermainkan tokoh-tokoh Godipai demikian rupa. Apakah kau sudah bosan hidup? Bosan hidup? Kalau aku bosan hidup, aku akan menutup hidung dan mulutku dengan tangan, menahan napas dan, nah, apakah kau kira aku dapat bernapas lagi? Tidak, Hwasyo tua aku masih suka sekali hidup jawaban gilan terang sekali hendak mempermainkan Hwasyo itu. Setan cilik, mengakulah bahwa kau yang melukai suteku, bukan aku yang melukai, adalah kepiting gundul itu sendiri yang cari penyakit. Kalau di dalam laut, ia boleh beraksi mengulur kaki-kakinya yang panjang. Akan tetapi ia menari di darat dan kebetulan sekali pada waktu itu, aku dan guru-guruku ingin makan telur kepiting. Aku berusaha menangkap kepiting untuk dimasak, eh, dia hendak menyapit, tentu saja ku ketok kepalanya. Begini gadis itu membuat gerakan seperti orang memukul sesuatu dengan tangannya. Hampir saja buit hos yang tak dapat menahan nafsunya lagi. Dari hidungnya keluar hawa panas dan kepalanya sampai pening saking bergolaknya nafsu marah di dalamnya. Mengakulah, benar-benar kau yang melukainya? Aku hampir tidak percaya. Atau, apakah memang murid Hoa sampai pengecut semua, berani berbuat tidak berani mengaku? Buit lo suhau, sebelum aku menjawab, kau mengakulah dulu, apakah kau yang melukai guru kuli yang bisutai di puncak kubisan? Buit ho siang tertegun. Sudah ku ceritakan tadi, kau mengakulah yang jelas, atau, apakah orang-orang Godi Pepe pengecut semua, berani berbuat tidak rani mengaku? Pertanyaan ini jelas sekali adalah tiruan dari pertanyaan ho siot tadi. Maka makin marahlah buit ho siang. Buit ho siang yang sudah marah sekali hampir saja tak dapat menahan hatinya. Ingin dia sekali menggerakan toyanya menghancurkan kepala gadis mudah, Hoa San Pai, yang sudah pernah menjatuhkan sutainya, juga sekarang dihadapan orang banyak telah berani mengeluarkan kata-kata mempermainkannya. Akan tetapi sebelum ia bergerak, tiba-tiba dari bawah menyambar tubuh seorang laki-laki yang berkumis tebal. Sepasang tangannya memegang dua batang tombak pendek dan sikapnya sombong sekali. Biarpun orang ini masih belum tua benar, paling banyak empat puluh tahun, namun kumisnya yang tebal itu sudah putih, demikian pula rambutnya. Akar tetapi ia menutup ubannya dengan topi sedangkan bajunya kotak-kotak aksi sekali. Dia adalah seorang tokoh Kang Owi yang cukup terkenal, bernama Chiang Kui San telah lama Kui San tertarik dan tergila-gila kepada Choa Kim Kyok wanita genit itu dan karena Kim Kyok mengaku bahwa dia adalah murid dari Godipai, maka kini melihat seorang tokoh besar Godipai dipermainkan dan dihina oleh seorang nona muda, Chiang Kui San tak sabar lagi dan melompat ke atas panggung. Loh Chiang Pual, silakan mundur, biar si Yauta yang menghadapi bocah kurang ajar ini. Untuk apa memukul seekor anjing betina kecil dengan tongkat besar? Bu Itho Siang tidak mengenal orang itu, akan tetapi ia pikir betul juga. Kalau dia tidak dapat menahan nafsu dan melayani bilan di tempat itu, maka semua orang yang kebanyakan adalah orang-orang Chiang Kui itu akan menyaksikan pertempuran antara dia dan anak murid Hoa San Pai. Ini sungguh merendahkan namanya. Dia adalah tokoh kedua dari Godipai, seorang yang boleh dibilang telah menduduki tingkat tinggi. Masa dia harus menghadapi seorang gadis semuda ini, yang bahkan menjadi murid termuda dari Hoa San Pai? Sungguh tidak patut sekali. Maka ia mengangkuk kepada Kui San lalu mengundurkan diri, duduk di tempatnya yang tadi. Chiang Kui San terkenal sebagai seorang yang mabok akan paras cantik. Dia seorang laki-laki pemegoran yang mengandalkan kepandainya suka membuat ribut. Kini ia menghadapi bilan sambil tertawa cengar-cengir seperti seekor menyetua. Nona, kau ini masih terlalu hijau sudah berani berlagak di tempat ini. Lebih baik kau berlutut minta ampun kepada lociampu dari Godipai itu, kemudian kau turut aku Chiang Kui San untuk belajar silat barang lima tahun lagi. Bagaimana? Bilan adalah seorang gadis yang lincah dengan kata-kata. Mendengar ucapan yang menghina ini, biarpun ia merasa marah dan mendongkol, namun ia tetap memperlihatkan senyumnya yang manis. Sungguh lucu mahluk ini katanya penuh ejokan. Kau bisa bicara dan mempunyai nama seperti manusia, akan tetapi melihat mukamu kau seperti monyetua berkumis lebat, melihat sikapmu kepada buitho siang, kau tak ubahnya seekor anjin penjilat. Aku namakan engkau manusia setengah monyet setengah anjing. Apa kau ingin dicabut kumismu? Sambil berkata demikian, tubuh bilan bergerak cepat ke depan dan tangan kanannya menyambar dari kanan untuk mencabut kumis orang. Merasa betapa sambaran tangan kanan itu mendatangkan hawa yang amat kuat, siang kuisan terkejut sekali dan cepat mengelah ke kanan, akan tetapi segera ia berteriak kesakitan karena tangan kiri nona itu sudah memapaki dari kiri dan sekali jambat saja kumisnya yang sebelah kanan copot. Darah mengalir dari kulit di mana kumis lebat tadi tumbuh. Karuan saja siang kuisan berjingkrak-jingkrak kesakitan sehingga kelihatan amat lucu. Di sana sini, terdengar tertawa-tertahan, kuisan marah sekali, ia lalu menyerang dengan serasang tombaknya. Akan tetapi kuisan ini hanya besar lagaknya saja dan kepandainya masih kalah jauh oleh bilan yang kini mainkan ilmu silat Owan Chiang Hoat yang dipelajari dari Choa Ong Sin Kai. Owan Chiang Hoat atau ilmu silat lutung hitam ini lihai sekali, sebagaimana tadi telah diperlihatkan ketika ia mencabut kumis. Gerakan ilmu silat ini dilakukan dengan kedua tangan dan kedua kaki yang selalu saling membantu. Seperti tadi, begitu tangan kanan menyerang, disusul serangan tangan kiri dan sesungguhnya sukar diduga tangan yang manakah yang tenar-benar hendak menyerang dan tangan mana yang hanya memancing belaka. Bilan memang seorang darah yang jenaka. Baru segedrakan saja, kalan dia mau, ia dapat merobohkan lawan yang besar. Suara tiada isi ini, akan tetapi ia bukan bilan kalau hanya merobohkan lawan begitu saja tanpa mempermainkan dulu. Lagi pula, gadis ini hendak menguji ilmu silat Owuan Chi yang hewatnya, maka ia sengaja mempermainkan lawannya sambil menampar, menendang, menyiku, dan semua pukulan ini tak lain hanya untuk mempermainkan lawannya belaka. Mulai terdengar suara-suara pujian dari para tamu ketika mereka menyaksikan kehebatan ilmu silat tangan kosong gadis itu. Bahkan para locian PWS seperti Semtai Koksu, Iuga Buhithaus yang terkejut sekali melihat ilmu silat itu. Belum pernah mereka menyaksikan ilmu silat seaneh itu, dan dengan malu dan penasaran sekali mereka harus akui bahwa mereka tidak mengenal ilmu silat dari gadis itu. Yang paling heran dan penasaran adalah Chiang Kui San sendiri. Ia telah melatih diri belasan tahun dan pengalamannya bertempur juga banyak. Bagaimana sekarang dengan sepasang tomaknya yang sudah terkenal? Itu ia tidak dapat merobohkan seorang darah muda? Benar-benar memalukan sekali. Rasa malu ini membuat ia marah bukan main dan kini tomaknya digerakkan secara lebih cepat, dekat dan ganas lagi. Sambil berseru keras, Bilan tertawa-tawa dan sambil mengelak ia telah mendupak paha Kui San sehingga terasa sakit sekali. Chiang Kui San maju menubruk dan dengan tangan kanannya ia menusukan tomaknya ke arah dada Bilan. Mampus kau setan bentaknya. Aya, menyetua masih galak, eh. Bilan meloncat ke atas sambil mengelak sehingga tomak itu lewat di samping tubuhnya. Tombak kanan Kui San itu meluncur cepat dan menancap pada tiang panggung. Dan sebelum Kui San dapat mencabutnya kembali, Bilan menggerakkan tangannya ke arah muka Kui San, maka tercabutlah kumis di sebelah kiri dari orang itu, Bilan tidak berhenti sampai di situ saja. Kakinya menendang dan tubuh Kui San terlempar ke bawah panggung. Sambil tertawa-tawa, Bilan mencabut tomak pendek yang masih menancap di tiang itu dan memegangnya dengan sikap tenang. Cui sekalian lihat sendiri bahwa monyetua itu mencari perkara sendiri. Aku hanya melayaninya saja, jangan mengira bahwa aku yang mencari permusuhan di antara para penonton ada yang mengenal Bilan, maka ia berseru. Kepandaian Sian Li Eng Chu benar-benar mengagumkan sekali pada saat itu, Bu It Ho Siang sudah meloncat ke depan nona ini dan menggerak-gerakan toyanya. Anak Ho Asan. Pai, keluarkanlah senjatamu, biar Pim Cheng di sini membuktikan sendiri sampai di mana keliayanmu maka kau berlagak sombong di depan kami akan tetapi, setelah keadaan meruncing, Sem Tai Kok Su merasa sudah tiba waktunya turun tangan. Kim Leong Ho At Kong lalu meloncat maju dan berdiri di antara dua orang itu sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Jiwi harap suka memandang muka kami Sem Tai Kok Su untuk menyudahi saja pertempuran ini, tidak mungkin kata Bu It Ho Siang tak sabar. Anak setan ini sudah terlampau jauh menghina kami kaum Go Di Pai, Lon Hiong, kata Bilan kepada Kim Leong Ho Atong, kalau memang losuhu dari Go Di Pai ini hendak memperlihatkan bagaimana seorang pendekta menurutkan nafsunya untuk menghina orang muda, biarkanlah dia berbuat sesukanya ucapan Bilan ini menyakitkan hati, akan tetapi juga membuat Bu It Ho Siang merasa tak berdaya. Ucapan ini dikeluarkan nyaring sehingga terdengar oleh semua orang, kalau dia sebagai seorang Ho Siu berlaku nekat terus, tentu semua orang akan menganggapnya keterlaluan. Maka sambil mengertak gigi, Ho Siu tua ini berkata, anak setan, baiklah kita mencari tempat yang sunyi untuk menentukan siapa yang lebih kuat antara Ho Asan dan Go Di San Sudahlah, harap bersabar. Sekarang dia tur begini saja. Kami sebagai tuan rumah hendak melanjutkan acara pertemuan malam ini dan kemudian sebagai acara hiburan, boleh diadakan pibu secara terbuka. Siapa saja yang berminat boleh menguji kepandayan sendiri di panggung ini, bagaimana? Tanda petik. Setuju. Setuju terdengar teriakan orang dan semua orang lalu mengikuti teriakan ini. Terpaksa dengan uring-uringan Burit Ho Siang kembali ke tempat duduknya. Juga Bilan lalu meloncat turun kembali ke tempat duduknya, akan tetapi Kim Kiok tidak berada di tempatnya yang tadi lagi. Bilan juga tidak mau memperdulikan nona itu dan ia duduk dengan senang hendak melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sem Tai Kok Su, yang terdiri dari Kim Leong Ho Atong Chin Leong Ho Atong dan Tiat Leong Ho Atong, berdiri di atas panggung, berjejar dan Kim Leong Ho Atong sebagai saudara tertua, bicara terhadap tamu. Cui sekalian yang mulia. Kami mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas perhatian Cui sekalian mengunjungi pertemuan ini atas undangan kami. Dalam kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan diri dan ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya pemerintah kami ingin bekerja sama dengan Cui sekalian yang gagah perkasa demi keamanan dan kemakmuran. Kami mempersilahkan kepada Cui Ing Hyong besok pagi mendaftarkan diri sebagai anggauta di kantor kepala daerah Chin An. Hendaknya diketahui bahwa kami membentuk sebuah perkumpulan orang gagah yang bernama Ing Hyong Hwe dan kantornya berada di sebelah kantor kepala daerah. Di sana Cui akan mendapat penjelasan tentang care dan rencana kerja diri perkumpulan kita. Nah, sekarang kami persilahkan kepada Cui sekalian untuk menikmati hidangan sekedarnya para pelayan lalu sibuk mengeluarkan arak dan makanan yang serba mahal dan enak. Orang-orang gagah yang mendengar romongan Kim Lyong Ho Atong dan melihat sikap kakek ini merasa enak hatinya. Diam-diam mereka menganggap bahwa Semtai Kok Su ternyata bersikap. Sopan dan beraturan, patut dijadikan kawan daripada menjadi lawan. Akan tetapi semua ini tentu saja tidak dihiraukan oleh Dilan. Ketika gadis ini memperhatikan kepada tokoh-tokoh lain, hanya melihat bahwa Sin Kun Liut Toan Yio dan juga Bu Eng Lokai kelihatan tak senang. Bu Eng Lokai si kakek jembel itu mencoret-coret tanah dengan tongkatnya dan tidak mau minum arak sama sekali. Matanya memandang ke arah Semtai Kok Su penuh selidik. Adapun Sin Kun Liut Toan Yio bicara berbisik-bisik dengan Liok Hwi dan Liok San dua orang muridnya. Sikap mereka juga tidak bersahabat. Diam-diam Dilan menjadi gembira karena ia menduga bahwa tentu akan terjadi hal-hal yang hebat. Ia sama sekali tidak pernah merasa gentar menghadapi Burit Ho Siang dan dua orang ketua Hwi Eng Pai yang kasar itu, hanya ia masih sangsi akan kepandaian Semtai Kok Su karena melihat sikap mereka, dapat diduga bahwa mereka tentu memiliki kepandaian luar biasa. Juga kakek jembel dan nenek yang kepalanya diikat kain putih itu agaknya orang-orang yang liai sekali. Setelah harak dibagikan beberapa putaran, Burit Ho Siang sudah tak dapat menahan rasa penasaran dan marahnya lagi terhadap Bilan Gadis Hoa San Pai itu, maka ia lalu melompat dan berdiri di atas panggung yang luas. Ia menjurah kepada tuan rumah, lalu berkata sambil menoleh ke Oada Bilan, sekarang Pincheng hendak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Semtai Kok Su, Pincheng menantang tibu kepada orang-orang Hoa San Pai yang kebetulan berada di sini, untuk menentukan mana yang lebih liai antara ilmu silat Gobi Pai dan ilmu silat Loa San Pai, Bilan biarpun amat periang, namun ia masih muda dan berdarah panas. Ia tidak takut kepada Hoa Siu Tua dari Gobi Pai itu maka cepat ia berdiri dan sekali kedua kakinya. Di gerakan, tubuhnya sudah melayang naik ke atas panggung. Bu Itho Siang, kau tokoh kedua dari Gobi Pai benar-benar bermulut besar sekali. Biarlah pada malam hari ini tokoh kedua dari Gobi Pai berpibu melawan aku, murid paling kecil dari Hoa San Pai, Bilan sengaja menekan pada kata-kata tokoh kedua dan murid paling kecil, sehingga orang-orang yang mendengar kata-katanya dapat menangkap maksud ucapannya itu bahwa sungguh Bu Itho Siang tidak tahu malu, sebagai tokoh kedua dari Gobi Pai ia hendak turun tangan terhadap murid paling kecil dari Hoa San Pai. terima kasih telah menonton!